Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin softwareid.com Untuk para pengguna software retail pro Kali ini saya akan membuat tutorial Cara membuat atau mengganti password Pada sit retail pro Baiklah kita akan langsung aja Membuat password atau Mengedit password pada sit retail pro Disini saya memilih username master Untuk login ke sit retail pro Ini ada menu master Login Setelah saya login ke sit retail pro Untuk langkah pertama Kita coba buat dulu Username untuk karyawan Dengan mengklik menu master Karyawan atau meng input data karyawan Diklik tambah Misalkan nama karyawannya Disini Hubli Namanya hubli Misalnya kodenya Terserah Anda Apa yang mau diisikan Jabatan Disini kita pilih kasir Lalu klik simpan Oke Nah sekarang data Atas nama karyawan Sudah kita input Lalu kita coba Sekarang Membuat password Tadi Saya login dengan menggunakan menu master Maaf dengan menggunakan username master Berarti sekarang kita membuat password Atas nama username master Klik master Password Disini ada kolom password lama Password baru Konfirmasi password baru Kalau password sebelumnya Belum ada Tidak usah diisi Langsung saja Masuk ke password baru Misalkan password Disini saya contohkan 1 2 3 4 Konfirmasi password 1 2 3 4 Lalu Klik Ganti Password telah diganti Oke Nah sekarang Coba kita login Lagi Menggunakan Atau menggunakan username Master Yang tadi sudah kita buat Passwordnya Sekarang kita login lagi Dengan menggunakan username master Login Nah sekarang Kita login Sudah diminta password Password yang tidak masukkan Salah Kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 Lalu kita Klik login Nah sekarang Kita sudah masuk lagi Ke Seat retail pro nya Dan untuk pengantian password Caranya sama Masuk menu master Password Disini Diminta Password lama Berarti kita sudah punya password Password lama tadi 1 2 3 4 Misal kita ganti menjadi 3 4 5 6 Konfirmasi password 3 4 5 6 Dan untuk melihat Atau memastikan passwordnya Kita centang disini Nah disini password lama 1 2 3 4 Password baru 3 4 5 6 Lalu Lalu klik Ganti Oke Nah sekarang Kita akan coba lagi Login Menggunakan Username master Dengan password baru Nah sekarang Kita login Menggunakan username master Coba kita masukkan Password lama 1 2 3 4 Password yang anda Masukkan Salah Berarti password lama Sudah ditelak Kita masukkan password baru 3 4 5 6 Login Nah sekarang Kita sudah bisa login Ke sit retail pro lagi Nah begitu Cara Membuat Atau mengganti password Pada sit retail pro Dan bagaimana Kalau kita membuat password Untuk karyawan Caranya Sama seperti Yang pertama Misalkan disini Kita membuat password Untuk karyawan Yang bernama HB Atau hubly Yang kita Input tadi Kita harus login Menggunakan Hubly tersebut username hubly Lalu klik login Lalu Sama Seperti yang tadi Kita klik master Password Disini Hak aksesnya dibatasi Jadi Jadi intinya Setiap kita membuat password Kita harus login Dengan Username Yang akan Dibuat password tersebut Nah demikianlah Cara Membuat Atau mengganti password Pada sit retail pro Semoga Tutorial ini Bisa bermanfaat Untuk Anda Dan usaha Anda Semakin maju Dan sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh